Perkembangan Bank Syariah di Indonesia yang berjadi BSI Nah ini menjadi sangat, apa namanya, sangat menjanjikan dan saya mendengar bahwa kita adalah menjadi Bank Syariah nomor 10 di dunia setelah terjadinya merger ini ya terjadinya pengalian Bank Konvensional ke Bank Syariah seperti di Aceh, Bank Daerah seperti Sumatera Barat dan Nusa Tenggara Barat kemudian yang kedua terjadinya peralian merger dari Bank Syariah berplat merah menjadi Bank Syariah Indonesia Nah, next Nah saya ingin menjelaskan sedikit bahwa perubahan atau pengalihan dari Bank Konvensional Bank Konvensional ke Bank Syariah ini memang perlu, seperti yang disebutkan oleh Bapak Dekan tadi perlu kehati-hatian kita karena saya sudah sampaikan juga di Aceh karena tahun 2022 nanti seluruh Bank Konvensional harus sudah beralih ke Bank Syariah jadi saya mengatakan akadnya ini yang menjadi persoalan nah, karenanya terjadi perubahan akad itu harus ada akad baru nah, akad baru ini kan tidak bisa begitu saja tentu ada pembiayaannya nah, di sini siapa? karena keinginan untuk masuk ini adalah keinginan dari kebijakan pemerintah daerah maka pemerintah daerah harus turun tangan untuk merubah akad dari Bank Konvensional ke Bank Syariah kalau tidak nanti masuk ke pengadilan agama ini akan dibaca ini kok akadnya akan konvens kok masuknya ke Bank Syariah tapi kalau tidak masuk ke Bank Syariah padahal dia sudah berubah nah, ini lah ya jadi ini tematik nanti yang di Aceh ada pun di Sumatera Barat dan di Tenggara Barat ini khusus kan Bank Daerahnya nah, ini juga harus mendapat perhatian seperti yang saya sebutkan tadi sedangkan dengan keputusan Dewan Komisioner OJK nomor 4 KDK.03 2021 tentang pemberian izin penggabungan Bank Syariah mendiri Bank BNI Syariah dan Bank BRI Syariah menjadi izin usaha atas nama PT Bank Syariah Indonesia yang peresmiannya sudah dilakukan pada tanggal 1 Februari 2021 oleh Bapak Jiden Bapak Joko Widodo nah, next lalu yang menjadi persoalan bagi kita next ya potensi sengketanya ini bagaimana di pengadilan agama kan yang menjadi persoalan potensi sengketanya nah, karena di pengadilan agama masalah ekonomi syariah ini kan menjadi kewenangan pengadilan agama sebagaimana ditunjuk oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 junto dengan keputusan MK Nomor 3 Tahun 2012 nah, kalau potensinya saya melihat terjadi peningkatan volume perkara tentu tentang terutama masalah permasalahan eksekusi dan perkara penyelesaian sengketa ekonomi syariah terutama eksekusi eksekusi hak tanggungan ini yang memang menjadi volume tersendiri karena eksekusi itu ada eksekusi parate ada eksekusi fiat ada eksekusi di bawah tangan nah, eksekusi parate itu tentu bank syariah Indonesia sendiri yang melakukan kalau fiat tentu dia mengajukan ke pengadilan agama nah, permasalahan dan bentuk-bentuknya akan semakin rumit antara lain akad sindikasi atau multi akad ini akan muncul nah, bagi para mahasiswa yang kuliah di pro di hukum ekonomi syariah ini harus menjadi pembelajaran ya, kemudian pengalin hutang dan kepemilikan seperti yang dikatakan oleh Bapak Dekan tadi yang seperti hawalah hawalah tul hak, hawalah tul den dan sebagainya atau di perdata umum dikenal dengan istilah CSI, subrogasi dan ovasi nah, ini memang sudah menjadi persoalan ada sudah masuk ke mahkamah agung masalah hawalah tul hak ini jadi, antara apa yang dikenal dengan apakah dia masuk CSI, apa subrogasi dan ovasi nah, ini memang sedang saya saya upayakan penelitian perbandingannya jadi, antara masalah-masalah yang berkaitan dengan hawalah ini nah, disamping yang memang yang sudah sudah biasa murabaha, murarabah, musyarakah dan sebagainya tetapi yang akan ada ini semakin saya lihat bahwa kemungkinan terjadi beranera ragam akad nah, umpamanya dalam satu usaha, pembuatan jalan tol pembiayaan jalan tol itu tidak bisa dilakukan oleh satu perusahaan saja terjadi mer, apa terjadi sindikasi akad sindikasi yang satu bank konven, yang satu bank syariah ya, atau dua bank konven, satu bank syariah BSI lalu timbul masalah, bagaimana ini kemana penyebabnya nah, ini kalau saya mengatakan kalau dia itu berkaitan dengan bank syariah maka dia jurus mengajukan ke bank syariah tapi kalau berkaitan dengan bank konven ya ke bank ke pengadilan negeri jadi kita lihat persoalannya walaupun dia satu akad ya, satu akad nah, inilah yang menjadi saya juga sedikit agak apa, lari ketentang bagaimana dalam undang-undang ketenaga kerjaan ini kan dijelaskan bahwa kepentingan umum bisa mengalahkan yang lain-lain gitu lah ya ada sekarang sedang dibuat bagaimana kalau dengan itu untuk kepentingan umum tapi harus menggeser atau mengalihkan barang wakaf arta wakaf nah, ini ada yang mengatakan ke pengadilan negeri saya bilang tidak bisa harus ke pengadilan agama saya bilang kenapa karena hak milik pada umumnya itu orang per orang tapi kalau hak milik wakaf itu Allah yang punya nah, jadi berbeda saya bilang nah, itu ya kemudian meningkatnya kasus-kasus kepailitan syariah yang sampai sekarang belum menjadi kewenangan pengadilan agama nah, ini kepailitan syariah ini jadi ada beberapa keputusan di pengadilan niaga pusat itu antara lain ini seperti yang saya apakan itu ya antara lain nomor 13 dan sebagainya ya jadi kepailitan kepailitan syariah yang diputus oleh bang niaga ke pengadilan agama belum punya kewenangan pengadilan agama belum diberikan kepailitan eh, dibelikan kewenangan untuk mengadili kepailitan syariah yang sebenarnya adalah lebih difahami oleh orang-orang yang berada di pengadilan agama karena orang-orang yang ada di pengadilan agama ini kan dari produk UIN rata-rata kemudiannya mereka belajar ke luar negeri bahkan di hakim-hakim pengadilan agama ini sudah ada yang bisa menguasai lima bahasa ada yang menguasai tiga bahasa kemudian kita kita apa kuliahkan workshopkan di Arab Saudi kemudian ada yang di Maroko ada yang di di Belanda kemudian ada yang di Qatar ini karena ada pandemik ini agak terhenti lah jadi tenaga-tenaga itu sudah sudah kita siapkan sehingga kalau ada orang sangsi dengan tenaga peradilan agama ah peradilan agama tahunya kan cere-cere saja nah ini persepsi yang keliru ya ya persepsi yang keliru karena sekarang kita sudah mensertifikasi lebih dari 400 hakim ekonomi syariah hakim peradilan agama menjadi hakim yang bersertifikasi ekonomi syariah nah next faktor-faktor penyebab sengketa di bidang ekonomi syariah ini memang kalau kita kita lihat atau kita perhatikan memang bisa konflik data konflik kepentingan konflik hubungan struktur mungkin ya kemudian konflik nilai value konflik dan sebagainya ada mengatakan pak ini akadnya belum tidak sah pak kata-kata maju kan ke pandilan agama karena akad tidak sah maka dibatalkan akad saya mengatakan boleh akad dibatalkan saya bilang sama hakim-hakim peradilan agama boleh pak batalkan akad tapi menghukum si nasabah untuk mengembalikan uang yang dia pinjam nah gitu karena kadang-kadang kebanyakan akal-akalan kalau memang akadnya tidak sah seharusnya sebelum uangnya diterima itu diajukan makanya ini saya memang minta betul kepada dewan pengamal syariah supaya akad-akad syariah ini perlu diperhatikan karena memang saya melihat banyak akad syariah itu hanya copy paste saja dari akad pempen ini ya nah terutama bank-bank yang BPRS ya kooperasi syariah dan sebagainya nah ini memang saya bagi pengadilan agama akan timbul konflik struktur dan konflik data disini ini bank syariah jadi akhirnya kita sudah sepakat keluar surat edaran mahkamah agung bahwa kalau sekiranya akadnya itu batal secara prinsip syariah maka akadnya dibatalkan tetapi kepada nasabah hukum untuk mengembalikan seberapa uang yang belum dia dia kembalikan jadi umpamanya dia pinjam 1 miliar baru bayar 500 mandek dia bilang akad tidak bener boleh akad tidak bener tapi yang 500 juta lagi kembalikan kalau tidak bisa hak tanggungannya yang di eksekusi nah rata-rata memang sengketa itu kan berasal berpotensi itu adalah yang terjadi di pengadilan agama next tentang akad terjadinya karena akad karena PMH gitu ya wanprestasi wanprestasi itu kapan ada yang mengatakan nanti pak jatuh tempu 5 tahun karena perjanjiannya 5 tahun tapi kan ada perjanjian bahwa tiap bulan akan dibuat akad yang akan dibayar 5 bulan jadi kalau 5 bulan dia tidak bayar itu diingatkan dengan somasi 3 kali tapi tidak mau bayar juga sudah saya katakan wanprestasi tidak mesti nunggu 5 tahun kalau nunggu 5 tahun baru dieksekusi jadi uang yang 5 tahun yang terhenti itu uangnya siapa bank kan dapat uangnya dari wadiah titipan yang harus dia bagi hasil jadi kalau ini dihentikan dari mana bank itu dapat uangnya nah inilah yang apa perlu kita memperhatikan makanya ada beberapa next saya tidak lama-lama karena waktunya next jadi faktor penyebab sengkatannya di bidang ekonomi syariah kemudian ada wanprestasi dan PMH dan ini sudah banyak masuk sampai ke apa namanya ke mahkamah agung ya nah next saya kira next saja lompat terus sampai kepada berikutnya sampai kaedah hukum hukum apa next ya next next lagi nah ini saya tidak tidak nguraikan ini bapak dan ibu next 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 ya next ya ini nomor-nomor perkaranya kemudian next ya perbuatan melawan hukum ya next jadi perbuatan melawan hukum itu saya katakan kalau dia berkaitan dengan ekonomi syariah maka perbuatan melawan hukumnya itu gunang pengadilan agama PMH-nya itu on-mahkratidatnya itu harus ke on-mahkratidatnya itu ke pengadilan agama kalau terjadi tindakan yang seperti itu next jadi kemudian nah ini bapak dan ibu sekalian dalam keadaan memaksa atau fursmayur atau dalam keadaan overmah ya fursmayur atau overmah kemudian dalam keadaan apa saya menemukan kalau dalam keadaan pandemik ini semuanya dikatakan fursmayur atau tutup bang nah akhirnya apa teori yang saya dapat dan ini teori ini sudah pernah diterapkan di Mesir yakni teori keadaan sulit atau harsip masyapta nah ini saya tulis di dalam buku saya di one prestasi dan perbuatan melawan hukum dalam penyelesaian tengketa ekonomi syariah salah satu diantaranya adalah dengan harsip sebenarnya harsip ini dikemukakan atau disampaikan oleh ibu profesor Mariam Darus tapi setelah saya teliti lebih dalam lagi ternyata itu sudah pernah diberlakukan dulu di di Mesir dalam keadaan jadi kalau keadaan sulit ini bahwa tidak bisa dikatakan habis semua seperti prusmayur tapi direstrukturisasi kembali diadakan perjanjian kembali ada perubahannya keseimbangan secara fundamental next next ya nah ini persamaan antara overmark dan harsip ini terdapat satu peristiwa yang mengalangi pelaksanaan prestasi sama peristiwa tersebut tidak dapat diduga bukan disebabkan oleh kesalahan serius salah satu pihak dan seterusnya kemudian next ya nah ini keadaan memaksa dan keadaan sulit dalam perspektif hukum Islam saya katakan bahwa keadaan yang memberatkan atau menyulitkan masyarakat kemudian keadaan memaksa dalam teori ad-darurah nah dan seterusnya nah ini adalah saya melihat keadaan kondisi dalam bagaimana kita memperhatikan perkembangan tentang ekonomi syariah apabila terjadi sengketa kemudian penyelesaian sengketa next penyelesaian sengketa tentang ekonomi syariah di pengadilan agama itu ada dua metode penyelesaian pertama penyelesaian secara litigasi yakni penyelesaian sengketa atau konflik melalui jalan pengadilan kemudian yang kedua penyelesaian secara non-litigasi artinya yang dilakukan di luar pengadilan kalau di saya pernah kebahrain itu disebut dengan lembaga tahkim arbitrasya masyarnas kalau kita di sini ya next jadi nah dalam litigasi ini di pengadilan agama penyelesaian perbankan syariah ini dengan mengacu kepada PERMA nomor 2 tahun 2015 PERMA nomor 4 tahun 2019 PERMA ini peraturan mahkamah agung ada yang mengatakan peraturan mahkamah agung itu kan belum sebagai undang-undang saya katakan siapa bilang sebelum undang-undang PERMA itu di cover di pasal 8 undang-undang nomor 12 tahun 2011 di pasal 8 jadi makanya PERMA itu harus dicatat dalam berita negara ya jadi PERMA itu dicatat dalam berita negara kalau undang-undang dalam lembaran negara jadi sahnya PERMA itu dicatat dalam berita negara nomor berapa begitu ya jadi PERMA nomor 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana kemudian dirubah PERMA nomor 4 tahun 2019 tentang gugatan sederhana ini khusus kepada wanprestasi dan PMH yang berkaitan dengan ekonomi syariah yang besarannya tidak melebihi 500 juta rupiah kalau lebih dari 500 juta ini acara biasa tapi kalau di bawah 500 juta itu bisa dilakukan dengan secara sederhana dan itu diselesaikan dalam tempoh 25 hari sejak berlakunya berlakunya sejak disidang pertama tidak boleh lebih dengan hakim tunggal nah itu ya karena sederhana next next saya ingin menggambarkan juga terutama ini kepada para mahasiswa kita interrelasi pengadilan agama dengan basyarnas next jadi antara PA dengan basyarnas ini akan nampak nanti di dalam kelusulah akad ya kalau kelusulah akadnya menyatakan apabila terjadi sengketa dibawa ke basyarnas maka menurut undang-undang nomor 30 next nomor 30 tahun 1999 pengadilan agama tidak berwenang dan itu sudah banyak pengadilan agama menyatakan tidak berwenang kalau kelusulahnya adalah dibawa ke basyarnas tapi kalau dibawa ke pengadilan agama maka itu menjadi keunangan pengadilan agama bagaimana kalau dia katakan PN harus dibaca PN nah mana tahu ada yang sebelum 2006 6 apa undang 93 tahun 2012 itu ada akad dibawa ke PN maka saya katakan bahwa harus kita baca PA nah ini kemudian tata aturan penyelesaian sengketa ekonomi syariah itu sudah diatur di dalam PERMA nomor 14 tahun 2016 next nah kemudian saya tidak jelaskan lagi Bapak dan Ibu next saja terus kemudian itu interrelasinya jadi kemudian apakah pengadilan agama berwenang membatalkan keputusan basyarnas berwenang sepanjang terpenuhinya ketentuan pasal 70 undang-undang nomor 30 tahun 1909 yakni apa surat dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu atau setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan atau putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan perkara hanya tiga ini salah satu diantara tiga itu di luar itu tidak boleh dibatalkan kalau putusannya dibatalkan maka pihak yang merasa dirugikan bisa melakukan kasasi tapi kalau yang mengajukan itu sudah ditolak maka tidak bisa lagi mengajukan kasasi kenapa putusan pengadilan agama itu menjadi final and binding next terus saya kira saya ingin menggambarkan sedikit tentang terus terus yang next ya next saya kira ini next tidak usah saya jelaskan next nah ini memang menjadi perhatian bagi kita next peradilan agama sebagai lembaga penyelesaian sengketa perbankan syariah secara litigasi kalau secara non litigasi itu lewat Basarnas ya next kemudian saya tidak akan jelaskan lagi tentang ini next data saja next 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 lagi next lagi next lagi next langsung lagi jadi next nah data data balik 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 nah ini data yang dapat kita lihat dalam perkara ekonomi syariah di pengadilan agama ini semakin meningkat itu bapak lihat dari tahun 2016 sejak diberlakukannya apa namanya kita menerima perkara peradilan agama tentang ekonomi syariah saya hitung dari 2016 saja yang sebelumnya belum itu ada kurang lebih 170 perkara kemudian pada tahun 2020 ada 462 perkara sedangkan sekarang saja sudah sampai 79 perkara jadi sudah sangat memungkinkan terjadinya perkembangan perkara yang sangat besar nah ini yang diputus 505 kenapa diputus 505 ini sisanya dengan perkara yang lalu itu maksudnya jadi nanti kok diputus 505 itu karena ada sisa dari perkara perkara yang sebelumnya nah dari data perkara ini akan semakin banyak ya dan saya sendiri melihat bahwa itu yang perkara diputus tapi kalau perkara yang dieksekusi saja itu banyak lagi nanti kita akan saya ingin membuat data tentang yang langsung dieksekusi karena kalau dia itu wanpersasi maka sohibul mal bisa meminta pengadilan agama untuk mengeksekusi langsung tidak diperiksa lagi sepanjang memang akadnya benar ya kemudian yang berhasil dimediasi banyak saya pernah di pengadilan agama tertentu tidak usah saya sebutkan Pak di pengadilan agama ini ada masuk 15 perkara tidak sampai diputus 15 perkara itu tidak sampai diputus ya bagaimana saya bilang kenapa waktu mediasi mereka dapat menyelesaikan oh bagus itu jadi ada juga perkara-perkara yang yang selesai di tingkat mediasi pengadilan ada juga yang di tingkat mediasi perbankan kan ada mediasi perbankan juga ada mediasi pengadilan juga ada jadi kalau masuk perkara-perkara pasti ada yang menang ada yang kalah tapi kalau di mediasi itu kan win-win solution nah inilah Bapak dan Ibu sekalian kemudian next next Bapak dan Ibu kebetulan saya ini ada beberapa tulisan saya tentang ekonomi syariah ada empat kebetulan dan insyaallah sedang dalam garapan saya tentang cesi subrogasi dan hawalah dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah jadi mudah-mudahan ini untuk melengkapi saya kira demikian Bapak dan Ibu karena waktu jualah yang membatasi kita saya mohon maaf tiada gading yang tak retak kalau tak retak tak gading namanya tak ada manusia yang tak salah kalau tak salah bukan manusia namanya malaikat itu namanya nah kita ini manusia ya manusia tapi jangan jadi setan jadi demikian saja terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh